Jilat, gigit, oles. Tidak ada tantangan yang lebih mudah. Tapi tunggu saja sampai ada yang harus kalian lakukan. Perkenalkan Cindy, Polly, dan Michael. Hari ini mereka akan menantang rasa mual. Apa yang kita punya? Biji kopi. Bagus sekali. Kita mulai dengan yang mudah. Agar semua adil, acaklah kartunya. Sekarang semua ambil satu. Cindy sangat tidak suka dengan tugasnya. Tapi dia tidak bisa apa-apa. Jika ingin bermain, sebaiknya lakukan sampai selesai. Tapi menggigit biji kopi tidak seenak kelihatannya. Tentu saja baunya enak, tapi bijinya sangat keras. Jangan sampai gigimu patah. Polly sedikit lebih beruntung. Dia hanya perlu menjilatnya. Ya, memang seperti itu. Dia tidak perlu untuk memakannya, jadi dia mengeluarkannya lagi. Untuk memakai di wajah, kau harus menumbuknya. Setidaknya kini Michael tahu cara membuat scrub kopi. Ini keahlian yang berguna, pastinya. Sekarang oleskan di seluruh wajah. Lalu gosoklah. Ini membersihkan pori-pori. Percaya padaku? Apa aku pernah salah mengarahkanmu? Kali ini ada apa ya? Ini adalah hiburan, iya kan? Burger! Oh, mereka sedikit terlalu senang. Ayo buat lebih sulit. Sedikit tabasko pedas akan membuat sulit semuanya. Sangat pedas. Dan pedas itu akan membuatmu menangis. Indah sekali! Sekarang pilih kartumu. Polly akan menjilat burger. Ayo, cepat! Mulutku terbakar! Menggigit burger pedas adalah tantangan yang sulit juga. Ups, Cindy yang malang. Seseorang ayo telpon dangkar. Sedikit susu akan menetralisirnya. Ayo, kami bukanlah orang jahat. Itu semua tidak ada artinya dengan yang Michael harus lakukan. Oh, dia pria yang sangat berani ya. Dia langsung mengoleskan burger pedas ke wajahnya. Oh, panas sekali! Cepat cuci! Ini lebih baik. Itu, ya, itu bukan masker wajah terbaik. Babak selanjutnya. Semoga ini sesuatu yang normal. Mentega? Hah? Bisa jadi lebih buruk. Ambil kartu kalian cepat. Siapakah yang beruntung kali ini? Mike yang beruntung. Maksudku, kurasa mudah menjilati mentega. Ini seperti es krim. Meskipun rasanya aneh, tapi setelah masker wajah yang pedas, ini jelas jauh lebih lumayan. Oh, Polly! Wow! Berani sekali! Langsung menggigitnya! Bagaimana tidak terlalu berlemak? Bagian tersulit adalah mengunyah dan menelannya. Ini bukanlah camilan terbaik. Dia tidak akan memakan mentega lagi. Baiklah, waktunya mementegaimu. Ayo, Cindy! Anggap saja ini adalah pelembab. Ya, sebenarnya ini tidak terlalu buruk. Rasanya benar-benar enak. Semoga itu membuat kulitnya sangat lembut. Kita sudah merasakan yang pedas, dan sekarang saatnya yang asam. Lemon biasa sudah cukup. Ayo, sekarang pilih kartunya. Oh... Ya, siapa duluan? Ah, Michael! Mulai dengan yang termudah. Menjilat lemon tidak terlalu menakutkan. Ini sangat menyegarkan. Tapi lebih enak kalau dengan segelas es teh. Lanjut dengan yang memakan. Bagaimana caranya? Cium aromanya, lalu gigit. Anggap saja pencuci mulut yang lezat. Gula pasti membuatmu nyaman untuk saat ini. Rasanya sangat mengerikan. Lakukan sekarang, Polly. Apa? Mengolesi lemon ke wajahku? Tidak masalah. Pengupas kulit buatan rumah. Sedikit gatel, tapi biasa saja. Oh, aku tidak sabar melihat isinya. Oh, astaga! Itu sangat buruk. Makanan kucing. Semua ini dimulai dengan sangat baik. Oke? Acak kartunya. Oh, aku tidak mau memakannya. Cukup dengan mengolesi wajahku saja. Boleh kita tukaran? Tidak bisa dikembalikan. Tidak bisa diganti. Lakukan sampai selesai. Cindy dapat yang termudah. Jadi, dia yang pertama. Baunya tidak terlalu enak. Tapi apa masih bisa dijilat? Astaga! Rasanya tidak akan pernah kulupakan. Polly yang malang mempunyai tugas yang lebih berat. Dia perlu sedikit bersemangat. Mencicipi makanan hewan sebuah prestasi. Apa ada yang pernah melakukan ini? Oh, itu sangat berani. Lihat porsinya. Bagaimana rasanya di mulut? Perlu garam? Kau harus mengunyahnya. Tidak peduli meskipun kau mual. Kurasa produsennya tidak menyarankan untuk mengolesi di wajahmu. Tapi itu tidak akan menghentikan Michael. Taruh di tangan dan olesi wajahmu. Ini tidak terlalu membanggakan. Jangan coba ini di rumah, anak-anak. Sekarang katakan, bagaimana dengan sedikit tepung? Aku rasa itu tidak terlalu buruk. Ayo ambil kartunya. Kali ini Michael yang beruntung. Ayolah, cepat jilati. Memakannya pasti akan sulit. Ayo ambilkan sendok. Jangan tertawa ya. Bagaimana menelannya? Dan Cindy akan membedaki hidungnya. Haha. Dia terlihat seperti badut. Hanya perlu hidung merah saja. Kalian tidak bisa menolak sua foto, kan? Tagar, kalahkan ini. Lalu apa berikutnya? Telur mentah? Tidak, tidak. Jangan terlalu senang dulu. Banyak yang harus dilakukan. Lihat kartunya. Kartu kejam tidak mengenal ampun. Seperti rolet Rusia. Menjilat telur bukan masalah. Selesai dalam sekejap. Sedikit sulit menggigit telur. Yang terpenting adalah tidak menyakiti dirimu dengan kulitnya. Ataupun menelannya. Astaga. Yang ini rasanya mengerikan. Sekarang giliran Michael. Kali ini dia beruntung. Facial telur lumayan juga. Tidak. Itu tidak adil. Ayo buat lebih sulit. Kita lakukan sesuai aturan. Oleskan ke seluruh wajah. Dan bilaslah sebelum mengering. Apa yang kita punya di sini? Cabai merah? Ini bukan bercandaan. Mereka berharap tantangan yang mudah. Itu tidak akan terjadi. Baiklah. Ayo ambil kartunya. Bagian luar cabai tidaklah pedas. Jadi tidak masalah menjilatnya. Bagaimana jika kau belah? Aku bisa lakukan. Aku kan berani. Tidak apa-apa. Hanya sedikit terbakar. Bagaimana Michael mengatasinya? Dia akan langsung menggigit cabai itu. Oh. Dia sangat tenang. Benar-benar berani. Tapi itu tidak lama. Wajahnya merah seperti cabai. Air mata bicara lebih jelas dari kata-kata. Kau tahu? Katanya cabai menyehatkan dan memperbaiki warna kulit. Kita coba teorinya, Polly. Oleskan pada wajah. Dan diamkan. Ya, aku tidak tahu apakah ada gunanya. Rasanya terbakar. Entah apa dermatologis menyarankan teknik ini. Aku yakin di dalam ini sesuatu yang lezat. Haha, bercanda. Ini adalah ikan mentah. Dan juga sangat bau. Tapi mereka semua sudah bertekad. Hmm. Dari mana memulainya? Seperti biasa, dari tugas termuda. Ini bukan hidangan buatan ibumu. Tapi kau bisa menjilatnya, kan? Beberapa kali. Tidak masalah. Rasa mualnya akan hilang. Sekarang berikan Polly piringnya. Tentu saja ikan goreng rasanya lebih enak. Tapi kita hanya punya yang mentah. Maaf, Polly. Kau mau bagian yang mana? Ya, dia melakukannya. Sekarang buang sisiknya dari mulutmu dan lanjutkan hidup. Melihat wajahnya itu membuat tersenyum. Itu dia. Langsung melakukannya. Entah bagaimana kau hilangkan bau ikannya. Aku harus sterilkan otakku. Apa? Itu saja? Sudah selesai? Tidak akan. Oh, aku tidak mau lihat. Ini sangat lengket. Ini hidup. Ini tentakel gurita. Baiklah, ini masih mentah. Kenapa panik begitu? Kalian tahu aturannya? Pilih kartunya. Ayo lanjutkan. Jadilah berani. Menjilat adalah yang termudah. Berikan piringnya ke Polly. Mungkin garami sedikit. Tapi tidak. Aturan melarangnya. Jadi gigit saja. Ini sangat kenyal. Kunyah. Ayo, jangan malu-malu. Hanya tinggal mengolesi saja ke wajah. Oh, itu dia. Bagus sekali, pemberani. Yohoho. Apa aku seperti Davy Jones? Semangat mereka telah dikalahkan. Kali ini apa? Ah, tiram yang sangat lezat. Ambil kartu tantangannya secepat mungkin. Mungkin kau akan beruntung. Buka cangkangnya. Jilat. Sangat mudah. Tidak terlalu mual. Hei, kebanyakan orang memakannya di restoran mewah. Tidak perlu panik. Anggap saja dirimu beruntung. Oh, dengan lemon lebih enak. Tapi tidak enak kalau mengolesi wajah dengan kerang. Ya, sepertinya itu tidak menyenangkan. Kau pikir sekarang Michael membenci boga bahari? Beri tahu kami di komentar. Dan yang paling terakhir dan juga yang paling lezat, roti lapis wasabi. Hanya porsi kecil. Keberuntungan tidak bersama mereka. Karena ini lebih buruk dari cabai. Hmm, baunya sangat pedas dan menyegarkan. Sekarang jilat. Wow, itu sangat berani. Bayangkan roti lapis dengan saus yang enak. Ayo gigit. Dia tidak apa-apa. Oh tidak, ini gawat. Tengorokanku rasanya terbakar. Berikutnya, masker wasabi. Ini sangat mudah. Dari roti langsung ke wajah. Gosok dengan jarimu. Tapi jangan biarkan terlalu lama. Cepat bersihkan. Bagaimana menurut kalian tantangan ini? Jangan coba di rumah. Tapi mana yang terlihat paling buruk? Beri tahu di kolom komentar. Jika suka video ini, jangan lupa berikan tanda suka. Berlangganan saluran ini jika penonton baru. Klik belnya untuk tantangan makanan dari Trum Trum Select.